Intro Telusur Bilgada siapa calon Bupati Cilacap? Yang pertama adalah Awaluddin Muri APMM, PC Bupati Cilacap, moncar di birokrasi di Kabupaten Cilacap. Yang kedua, Samsul Aulia Rahman, lulusan Doktor Ketua DPC PKB Kabupaten Cilacap pemenang pemilu 2024 dan mantan wakil Bupati Cilacap. Yang ketiga, Teti Rohati Ringsih, anggota DPR RI, istri mantan Bupati Cilacap, Haji Tato Suwarto Pamuji, mempunyai peluang yang sama untuk melenggang menjadi Bupati Cilacap. Yang ketiga adalah Novita Wijayanti, anggota DPR RI dari fraksi Gerindra dan cukup moncar di Kabupaten Cilacap. Yang keempat, Taufik Nur Hidayat, Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Ketua DPC PD Perjuangan Kabupaten Cilacap, Partai Pemenang Pemilu 2019. Yang kelima adalah Farid Ma'ruf, mantan sekda Cilacap, Piawe dalam mengelola organisasi dan aktif di beberapa organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Cilacap. Yang keenam adalah GHJ Imam Tobroni, PCNU dan Ketua beberapa organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Cilacap, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan. Yang ketujuh, Bos Edy Santoso, Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Cilacap, yang kemungkinan akan maju dalam jalur independen di Kabupaten Cilacap. Dan beberapa nama yang cukup moncar di Kabupaten Cilacap dan sampai dengan berita ini diturunkan, belum melakukan aktivitas atau deklarasi untuk mencalonkan diri menjadi Bupati atau Wakil Bupati Kabupaten Cilacap, terus suruh Pilkada. Permanfaat Cilacap Pemulan Cilacap 1 Permanfaat Cilacap Terima kasih telah menonton!